Pecinta sepak bola nasional tengah dalam euforia sukacita, setelah ranking FIFA Indonesia mengalami lonjakan drastis dampak dari performa apik tim nasional. Indonesia yang tadinya hanya berada di peringkat 173 di ranking FIFA saat awal 2020, kini sudah menempati ranking 134. Artinya, Sinteyong sudah berhasil mendongkrak peringkat Indonesia naik 39 peringkat selama hampir 4,5 tahun menangani tim nas. Itu pun dipotong 2 tahun masa pandemi. Terlepas dari membaiknya prestasi tim nas, sebaiknya PSSI dan Pecinta Sepak Bola Nasional tidak terlena pada hal lain, terutama jika kita melihat ke kompetisi di dalam negeri. Selama beberapa tahun terakhir, tak banyak perubahan yang signifikan di Liga 1. Kompetisi dengan jumlah follower sosmed terbanyak di Asia ini hanya menduduki peringkat 6 di ASEAN, kalah dari Liga Filipina bahkan Singapura. Buruknya kualitas Liga tentu berdampak ke hal lain. Sudah lebih dari satu dekade, Indonesia tak pernah mengirim wakil di fase penyisian grup Liga Champion Asia. Juara Liga Indonesia juga harus mengarungi babak kualifikasi dan tak mendapat keistimewaan lolos langsung, seperti halnya juara Liga Thailand, Vietnam, ataupun Malaysia. Pada 2018 dan 2019, klub-klub wakil Indonesia hanya mampu menang di ronde pertama. Namun setelah itu, langsung kalah di ronde kedua saat berhadapan dengan tim dari kompetisi yang lebih tinggi. Pada 2018, Bali United memang bisa mengalahkan Tampinus Rovers asal Singapura di ronde pertama. Namun setelah itu, Bali United harus mengakui keunggulan Chiang Rai United asal Thailand pada ronde selanjutnya. Kondisi yang sama juga dialami Persija Jakarta pada 2019. Saya mengalahkan Home United asal Singapura, Persija dibuat tak berdaya saat harus berhadapan dengan Newcastle Jazz asal Australia. Kondisi lebih parah dan lebih buruk terjadi pada 2023. Bali United yang tampil dalam kapasitasnya sebagai juara Liga I 1 2022 bahkan dibuat layaknya badut di babak kualifikasi ronde dua. Menghadapi liman FC dari Hong Kong, Askar Tridato kalah telak satu timan. Jika menilai ke belakang, penurunan level kompetisi Liga Indonesia di tingkat Asia sudah dimulai lebih dari satu dekade silang. Setelah 2011, tercatat tak ada lagi klub Indonesia yang pernah berlaga di fase grup Liga Champion Asia. Arema menjadi klub Indonesia yang terakhir mewakili Indonesia di fase grup. Pada tahun 2011, Arema masih bisa lolos langsung karena Indonesia masih mendapat satu slot di fase grup. Tapi tidak demikian dengan tahun-tahun berikutnya. Pada 2012, Indonesia sudah kehilangan slot lolos langsung ke fase grup. Pada tahun tersebut, Persipura Jayapura sempat tampil di babak playoff sebelum dikandaskan Adelaide United dari Australia. Untuk saat ini, mungkin tak banyak yang mengkhawatirkan soal mandatnya kualitas Liga Indonesia. Secara solusi untuk mendapatkan pemain timnas terbaik bisa didapat dari luar negeri, lewat keberadaan para pemain keturunan. Tapi untuk jangka panjang, cara seperti ini tentu tidaklah baik. Karena bagaimanapun juga, timnas yang baik didapat dari kompetisi yang berkualitas. Nah, disinilah letak permasalahannya. Kompetisi yang baik sendiri tidak semata-mata diukur dari seberapa banyak talenta-talenta bakat alami yang bermain di situ. Tapi juga menyangkut urusan manajemen dan administrasi, finansial, pemasaran, promosi, serta media dan komunikasi. Dimana bisa meningkatkan kualitas Liga jika kompetisi dihentikan secara dadakan. Belum lagi, klub-klub yang sering menunggak gaji pemain karena nekat memberikan besaran gaji di luar batas kemampuan finansialnya. Tambahan masalah lain adalah sedikitnya klub yang peduli pada pembinaan di tingkat kelompok umur. Untuk urusan teknis di lapangan, Sinteyong pernah mengeluhkan kondisi fisik pemain di Liga Indonesia yang dianggap buruk. Sinteyong menilai kondisi fisik pemain di Liga Indonesia relatif buruk ketika bermain untuk level tim nasional menghadapi lawan dan negara-negara kuat. Menurut Sinteyong, minimnya waktu bermain efektif atau playing time dalam setiap pertandingan di Liga 1 berkontribusi pada kondisi fisik pemain. Dia mengklaim rata-rata playing time di laga Liga 1 per pertandingan saat ini hanya 35 menit. Padahal, seharusnya sebuah kompetisi sepak bola yang baik mempunyai rata-rata playing time per pertandingan selama 60 menit. Menurut Sinteyong, kurangnya waktu efektif bermain di Liga 1 terjadi karena kebiasaan pemain yang kerap melakukan protes terhadap keputusan wasit. Situasi tersebut membuat pertandingan sering berhenti hingga menyebabkan waktu terbuang percuma. Ketidak tegasan wasit terhadap sikap pemain juga menyebabkan insiden protes jadi berlarut-larut dan memakan banyak waktu. Ya, entah sampai kapan Liga 1 dengan segala problematikanya ini ditemukan solusinya. Yang pasti, jika diibaratkan penyakit, Liga 1 bisa dibilang adalah pasien penyakit kronis yang belum ada obatnya. Terkadang, kami sendiri sering berpikir, apa iya kita harus menginpor wasit dan orang-orang asing untuk duduk di operator Liga? Ya, siapa tuh aja. Dengan kehadiran para bule-bule ini, kompetisi Liga 1 juga membaik kualitasnya, seperti halnya timnas yang prestasinya makin membaik setelah banyak diperkuat pemain keturunan. Terima kasih telah menonton!